Atta Halilintar membuat acara pencarian bakat di bidang tarik suara. Uniknya dia memilih ajang pencarian bakat di kawasan Maluku Utara. Atta Halilintar bekerja sama dengan Benny Laos, selaku founder Yayasan Bila Peduli. Mereka bekerja sama menggelar ajang pencarian bakat yang bernama Bintang dari Timur. Bintang dari Timur sudah berjalan sejak 2021, ini menjadi tahun ke-3 dengan kolaborasi terbesar, ujar Benny saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, belum lama ini. Benny mengaku mengajak Atta Halilintar bisa memberikan dampak baik. Dia berharap ajang bintang dari Timur bisa lebih dikenal. Bersama Atta Halilintar, Anang Hermansyah, Asanti, dan Aurel Hermansyah dapat memberi impak lebih besar dari ajang ini, tambahnya. Atta Halilintar pun mengaku senang bisa terlibat di acara tersebut. Dia berharap dengan acara tersebut Maluku Utara bisa dikenal lebih luas lagi. Atta Halilintar pun mengaku senang bisa terlibat di acara tersebut. Dia berharap dengan acara tersebut Maluku Utara bisa dikenal lebih luas lagi. Hal lain yang membuat bapak dua anak itu ingin terlibat di acara tersebut karena banyak talenta di kawasan Maluku Utara. Seperti yang kita ketahui, banyak warga Maluku Utara yang berbakat di bidang musik, tapi kurangnya alat dan sorotan media, sambungnya. Kontes yang telah membuka audisi online sejak 28 Mei lalu itu nantinya akan membawa hadiah senilai Rp72 juta. Melalui ajang pencarian bakat ini, Atta berharap Mutiara berkilaunan bersinar dari timur bisa ditemukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!